Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Tuhan kita Allah Jumpa lagi nih dengan hamba goldian simbolon and welcome Salam manusia merdeka, merdeka tanpa doktrin bapak-bapak pendeta Oke para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan kita Allah Tuhan tempat bergantung segala makhluk bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya Nah disini kita akan melakukan sebuah pembahasan yang insyaallah akademis yakni penyalipan Yesus Itu gimana sih berdasarkan fakta dan data yang ada berdasarkan literasi yang disembunyikan Oke bismillah alhamdulillah alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala rasulin lahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa'ama ba'at Asadu anla ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu aladhi la nabiya ba'da Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad inna ka hamidun majid Kalau Allah ta'ala fil quran Alhamdulillahi minasyaitanirajim Wa qawlihim inna qatalna almasiha Isa banu maryam rasulullah Wa maa qataluhu wa maa salabuhu Wa lakin subdiha lahum Wa inna alladhi nahtalafu Alhamdulillahi wabarakatuh Oke para sahabat ya disini saya ditemani oleh narasumber kita yakni Al-Fadhil Ustadz Kamaruddin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Dan Habib Ahmad Wakid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar nih tuan guruku semuanya Alhamdulillah baik Masya Allah Oke para sahabat tidak panjang lebar karena panjang kali lebar sama dengan luas Ya jadi saya repeat ulang kajian kita pada sore yang cerah ini yakni Mengungkap fakta penyalipan Yesus berdasarkan literasi-literasi yang disembunyikan oleh gereja maupun literasi yang ada Tadi di Mekodimah saya telah bacakan di dalam Al-Quranul Karim kalemullah yang sangat indah Bahwa di dalam Anissa 157 itu ada bantahan tentang penyalipan dan pembunuhan Yesus yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Romaliah para sahabat Nah ketika Quran mengatakan seperti itu berarti ada indikasi bahwa ada fakta yang tersembunyi yang disembunyikan dan kita disini insya Allah berusaha menguak dan mengungkapkan fakta tersebut Dan pembicara pertama saya kasih Al-Fadhil Ustadz Kamaruddin untuk Al-Fadhil Ustadz Kamaruddin Tafadol waktu dan tempat hamba persilahkan Ya jasa Allah Khairan Kakiran Kakiran Pak Gulian Sekali lagi kepada Pak Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ahmad Wakit Assalamualaikum Wr. Wb Akwan Kakiran Kakiran Tidak bermaksud mendahului keilmuannya atau malah mungkin menggurui Ini semata-mata hanya berbagi, hanya sharing sedikit ilmu yang dititipkan oleh Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Insyaallah Sebagaimana telah diagendakan oleh Pak Gulian Kita akan coba membahas Tentang peristiwa penyeliban Isa Al-Masih alaih salam Menurut sumber-sumber di luar Perjanjian baru yang terdapat dalam Bible Kristiani Nah ada dua kelompok sumber Yang kebetulan saya pribadi tertarik untuk melakukan studi atau riset Sumber yang pertama adalah kitab-kitab non-kanon Jadi dalam perjanjian baru ada 27 kitab Yang dinyatakan sebagai kanon Artinya yang diterima sebagai kitab keagamaan Sementara di luar sana ada banyak sekali kitab-kitab non-kanon Yang tidak diterima sebagai kitab keagamaan Kristiani Nah itu adalah kelompok yang pertama Kelompok yang kedua adalah Penyaliban menurut catatan sejarah di luar Kristiani Jadi catatan sejarah misalnya dari sejarawan Yahudi Dari sejarawan Romawi Itu juga termasuk yang saya pribadi tertarik untuk melakukan studi atau riset terhadapnya Nah untuk kesempatan kali ini Saya akan coba sharing dari kelompok yang pertama Yaitu kelompok kitab-kitab bukan kanon Yang tidak termasuk dalam kanon perjanjian baru Yang terdapat dalam Bible Kristiani Saya coba mulai tampilkan materinya Baik, Pak Goldian mohon konfirmasi kalau sudah muncul di layar Tafadol, Muntas, Ustaz sudah muncul Siap, bisa kalau heran Mohon izin Ustaz Ahmad Saya ingin mulai sharing materinya Tafadol, Tafadol Jadi kita akan bahas penyaliban Yesus, fakta atau fiksi Ya, ini judul utamanya seperti itu Oke, yang pertama saya akan mulai dengan yang paling kontroversial Yaitu Yugalion Barnabas atau Gospel of Barnabas Kenapa saya mulai dengan ini? Karena saya sengaja menyusun materinya Mulai dari yang paling besar tanda tanyanya Nanti makin lama makin kecil tanda tanyanya Makin lama makin dekat dengan kebenaran Ya, kira-kira seperti itu Kenapa kok Yugalion Barnabas ini dikatakan paling kontroversial? Karena ada banyak hal ya faktornya Yang pertama, naskah yang kita punya Naskah Yugalion Barnabas ini adalah ditulis dalam bahasa latin modern Oke Tentunya itu sejalan dengan perkiraan periode penulisannya Atau perkiraan periode penanggalannya Yang dinyatakan secara mayoritas bersama dari abad ke-17 sampai ke-18 masih Jadi memang itu modern ya Maksudnya dalam konteks dunia kristiani Itu adalah masuk kategori abad modern ya Nah, kemudian statusnya Status kitab tersebut Sudopigraf Sudopigraf itu adalah kitab Atau suatu tulisan Yang Secara salah atau secara tidak benar Dialamatkan kepada nama terkait Misalnya seperti dalam konteks ini Yugalion Barnabas Ya, itu dialamatkan kepada Barnabas Nah, pengalamatan ini itu dinyatakan sebagai pengalamatan yang tidak tepat Itulah definisi dari sudopigraf Oke Itu adalah beberapa informasi umum ya Informasi yang garis besar tentang Yugalion Barnabas dan kenapa itu kontroversi Jadi banyak yang menyatakan bahwa Yugalion Barnabas itu tidak bisa di Maksudnya gini Sangat jauh lah gitu Sangat jauh dari kriteria-kriteria Sebuah kitab itu diterima secara keagaman oleh kristiani Ya, itu sangat jauh lah gitu Sudahlah sangat modern Sudahlah Macam-macam lah itu tadi Detail-detail Itu ada beberapa tadi yang saya sebutkan Sebagiannya Nah Detail itu kita simpan sebentar Kita masuk kepada detail yang lain Ada sebuah naskah bernama Decretum Galassianum Decretum Galassianum Atau dalam bahasa Inggris Galassian Decree Atau dalam bahasa Indonesia Decret Galassius Ini sebuah naskah Yang di secara manuskripnya Itu tertanggal abad ke-8 Masehi Dan diperkirakan periode penulisannya berasal dari abad ke-5 sampai 6 Masehi Jadi naskahnya itu Naskahnya ya Fisik naskahnya itu di tanggali 8 Masehi Sementara penulisan naskah tersebut Diperkirakan berasal dari abad ke-5 sampai ke-6 Masehi Nah Apa isinya Isi dari Decret Galassius ini Ada 5 bab Saya tidak akan bahas semua babnya Saya hanya fokus kepada bab ke-5 yang terakhir Yaitu bicara tentang kitab-kitab yang ditolak Atau apokrifa Dalam dua situs online Sebagai narasumber saya Yaitu Sorry bukan narasumber Sebagai sumber referensi saya Yaitu BibleResearcher.com Itu ada dokumen tentang Galassius Dan Tertulian.org Itu ada Decretum Yang sama ya Itu dokumen yang sama dalam bahasa Inggris Nah Ini Screenshot dari Referensi tersebut Perhatikan yang saya beri kotak merah di paling bawah Jadi di atas judulnya adalah Likewise A list of apokrifal books Ini adalah daftar Dari kitab-kitab apokrifa Berarti apokrifa itu Ditolak sebagai kanon Tapi secara artinya sebenarnya Apokrifa adalah yang disembunyikan Jadi yang tidak ditunjukkan Yang tidak diperlihatkan Jadi sebenarnya apokrifa itu bukan sesuatu hal yang tabu Atau bukan sesuatu hal yang buruk ya Bukan Tapi itu disimpan Itu tidak ditampilkan Nah Dalam listnya ada banyak Yang saya beri kotak merah tulisannya adalah The gospel in the name of Barnabas Kita berhenti sebentar Kita kembali kepada data-data tentang Decret Galatius Decret Galatius diperkirakan ditulis pada abad kelima sampai ke enam Masehi Dan dokumen ini menyatakan Ada sebuah gospel Ada sebuah Yugalion Ada sebuah kitab Injil Yang dialamatkan kepada Barnabas Berarti Pada abad kelima ke enam Masehi Ketika Decret ini ditulis Kitab tersebut Kitab Yugalion atau Injil Barnabas itu ada Ada fisiknya yang dikenali Oleh penulis Decret ini Oleh masyarakat di sekitar penulis Decret ini Nah Sekarang yang perlu kita renungkan adalah Yang kita miliki naskah sekarang Tadi ya sudah kita jabarkan Satu tulisannya pakai bahasa latin modern Dua Berasal dari abad ke 17-18 Masehi Memang itu Sangat tidak memenuhi kriteria Naskah kuno ya Tetapi Yang perlu kita renungkan adalah Atau kita pertanyakan adalah Mungkinkah Naskah tersebut Merupakan salinan Atau salinan Atau terjemahan Dari Masa ke masa Sampai akhirnya tiba pada abad ke 17-18 Yang mana Judulnya sama Gospel of Barnabas Atau Yugalion Barnabas Atau Injil Barnabas Jadi Kitab tersebut merupakan terjemahan Atau malah berupakan Salinan dari terjemahan Bisa jadi sebelumnya Sebelum kita tersebut ada Ada sumbernya Sumbernya juga bahasa latin Bisa jadi gitu kan Kemudian mundur lagi ke belakang Ternyata Mundur lagi ke belakang Ternyata bahasanya adalah Yunani Jadi bahasa latin tersebut Berupakan terjemahan dari bahasa Yunani Mundur lagi Bahasa Yunani mundur lagi Terus sampai akhirnya ketemu Kepada Gospel in the name of Barnabas Yang dicantumkan oleh Decret Galatius Itu suatu hal yang kita Perlu Renungkan Apakah tidak mungkin Seperti itu Menurut saya sangat mungkin Kenapa kita terima Seperti contohnya kita terima Latin Vulgate Vulgata Itu merupakan terjemahan Berbahasa latin Dari Perjanjian baru Itu diterima Sebagai terjemahan Bahasa latin Nah bagaimana juga dengan Gospel in the name of Barnabas Yang naskah kita miliki sekarang Bisa jadi itu adalah Terjemahan bahasa latin Dari Salinan Dari salinan Dari salinan Dari Gospel Barnabas yang original Oke Itu Kita renungkan lah gitu Kita pikirkan Mungkin gak itu Seperti itu Kalau menurut saya itu Sangat mungkin Sekarang kita masuk Kepada isinya Pada ayat 2.15 Disebutkan bahwa Ya mungkin Sudah banyak yang tahu ya Pada intinya adalah Konten dari Yugalion Barnabas ini Adalah Yesus Itu diangkat Oleh Malekat Nah disini Disebutkan ada Gabriel Ada Mikael Ya kan Kalau di kita Gabriel Kalau dalam bahasa ini Michael Rafael Yuriel Kalau dalam bahasa kita Jibril Mikael Itu ada namanya Ya Mungkin Rafael Dalam kita Kita tidak kenal Nama Nama Arabiknya Kita gak kenal Yuriel juga Kita mungkin gak kenal Tapi intinya Ada sekelompok Malaikat Ya kan Yang membawa Yesus keluar dari dunia Dan ditempatkan Di surga ketiga Ditempatkan di surga Ketiga Itu menurut Yugalion Barnabas Ini menarik Kalau kita hubungkan Dengan Tadi ya Kemungkinan tadi Kemungkinan bahwa Naskah Yugalion Barnabas Yang kita miliki saat ini Merupakan Salinan Terjemahan Dari Yugalion Barnabas Yang Aslinya Kemudian Apdi Dua enam belasnya Ada seorang bernama Yudas Yang diubah wajah Dan suaranya Ayat Dua tujuh belasnya Sosok tersebut Ditangkap Menolak Ditangkap Dipukuli Disalib Berteriak Eli Eli Atau Eloi Eloi lama Sebaktani Ya kan Kemudian semua orang Percaya bahwa itu adalah Yesus Padahal itu bukan Kemudian Dua lapan belasnya Para murid Mengambil tubuh Yesus Yang dalam Ini adalah Yudas Yang tadi disalib Kemudian mereka Sebarkan berita bahwa Yesus telah bangkit Nah itu adalah Apa namanya Konten dari Yugalion Barnabas Ya Intinya adalah Ada sebuah kitab Dengan judul Injil Barnabas Atau Yugalion Barnabas Atau Gospel of Barnabas Yang Menyatakan seperti ini Gitu Oke Dengan catatan tadi Mungkin Mungkin saja Nasrana kita punya sekarang ini Adalah Naskah Terjemahan Dari salinan Dari salinan Dari salinan Dari yang aslinya Baik Kita masuk ke dokumen kedua Risalah kedua Dari set yang agung Ya Nama dokumennya Dalam bahasa Inggris Tratis of the Great Set Second Tratis Of the Great Set Itu dalam bahasa Inggrisnya Periode penulisannya Diperkirakan abad kedua Ketiga Masehi Berarti cukup awal ya Statusnya gnostik Nah Pasti Kalau Status gnostik Dinyatakan Oh ini bukan Ini Bidaah Bidaahnya Kristiani Itu adalah gnostik Salah satunya Oke Gak apa-apa It's okay Kita cukup Mencermati saja Ada Paparan apa disana Oke Ini sumber saya Early Christian Writings Ini sumber yang sangat Saya gunakan Cukup luas ini Apa Situs itu Early Christian Writings Sangat saya gunakan Cukup luas Nah Apa isinya Isinya adalah Seperti ini Ya Tapi aku tidak menderita sama sekali Ini yang bicara Yesus Mereka yang ada disana yang menghukumku Aku tidak mati dalam penyataan Tapi dalam penampakan Kemudian aku menderita Menurut pandangan dan pikiran mereka Kemudian Kematianku Mereka pikir terjadi Oke Kemudian dikatakan lagi Mereka dalam kesalahan dan kebutuhan mereka Karena mereka memaku Orangnya mereka Sampai kematian mereka Jadi Yesus dalam risalah kedua Set yang agung ini Menyatakan bahwa Yang dipaku di kayu salib Itu orangnya mereka Orangnya mereka sendiri Gitu loh Jadi kelompok dari Bagian dari kelompok mereka sendiri Adalah orang lain Yang meminum pedu dan cuka Itu bukan aku Kata Yesus Kemudian Adalah yang lain Simon Yang memikul salib di bahunya Aku adalah orang lain Yang diatasnya Mereka meletakkan Mahkota Duri Itu bahasa Bahasa sastra ya Jadi aku Maksudnya Yesus Adalah Orang lain Orang yang sedang Sedang dipasangin Mahkota Duri Akunya disini Orang lainnya disana Itulah yang dipasangin Mahkota Duri Dan aku menertawakan Kebodohan mereka Itu Kata-kata Yesus Dalam dokumen ini Kemudian Dikatakan juga Ketika aku turun ke bawah Tidak ada yang melihatku Karena aku mengubah bentukku Nah ini masuk akal Mu'jizah dari Allah Azza wa Jalla Kenapa tidak Karena para nabi dan rasul Memiliki mu'jizah masing-masing Nah ini bisa dijadikan Sebagai salah satu mu'jizah Isa al-Masih alaihi salam Bisa jadi Oke Ketika aku berada di gerbang mereka Aku mengambil rupa mereka Jadi aku melewati mereka dengan tenang Aku melihat berbagai banyak tempat Aku tidak takut Aku tidak malu Kata Yesus Kemudian dia menyatakan Menutupnya dengan mengatakan Aku melakukan semua ini Semua hal ini Karena Hasratku Atau keinginanku Untuk menyelesaikan Apa yang telah aku inginkan Melalui kehendak Bapak di atas Jadi Yesus menyatakan Bahwa Dirinya Melakukan semua ini Atas kehendak Sang ilahi Tidak ada bedanya Dengan pernyataan Isa al-Masih alaihi salam Dalam Quran bahwa Semua yang aku lakukan adalah Mengikuti kehendak Allah Azzawajal Oke Ini dari dokumen yang kedua Berikutnya Dokumen ketiga Kitab Yew Kitab Yew ini Sama Statusnya Gnostik Usianya lebih Belakangan Daripada Risalah Set yang agung tadi Ditemukan dalam Kelompok manuskrip Bruce Nah manuskrip itu Diperkirakan Tanggalnya Abad kelima Sampai Empat kelima Masehi Empat dan lima Masehi Tetapi Dalam Naskah yang terpisah Namanya Naskah Fistis Sofia Kitab Yew ini Disebutkan Nah Naskah Fistis Sofia ini Diperkirakan Ditulis pada abad Ketiga keempat Masehi Jadi lebih awal Daripada Kelompok manuskrip Bruce Yang tadi Disebutkan Tapi Dalam Naskah Fistis Sofia itu Sudah muncul Kutipan terhadap Atau pembahasan Kitab Yew ini Apa isinya Isinya adalah Bab satunya Yesus yang hidup Menjawab dan berkata kepada murid-muridnya Diberkatilah dia yang telah menyalip dunia Dan yang tidak membiarkan dunia untuk menyalip dirinya Ya Ini yang perlu kita perhatikan nih Kalimat ini Kenapa Diberkatilah dia yang telah menyalip dunia Dan tidak membiarkan dirinya untuk menyalip dunia Berarti pertama Yesus mengatakan bahwa Orang yang diberkati Adalah yang Tidak membiarkan dunia menyalip dirinya Nah Yang kedua Kalau Ada dua poin Yang poin kedua ada A dan B Kalau Yesus disalip Maka Yesus tidak diberkati Kan tidak mungkin Maka kalau Kita nyatakan bahwa Yesus termasuk yang diberkati Otomatis dia tidak disalip Gitu Itu menurut Kitab Yew Dan itu penyataan dari Yesus sendiri Baik Berikutnya kita masuk ke Kitab Praksis Apostolon Yohanes Atau kalau dalam bahasa Indonesia Kisah Rasul Yohanes Oke Nah ini sudah makin menarik nih Periodenya diperkirakan Ditulis pada abad kedua Sampai ketiga Masehi Berarti cukup awal Statusnya Ini sudah bukan lagi Gnostik loh Ini mulai masuk ke status Apokrifa Atau bukan kanon Dan ditolak total Oleh konsili kedua Misea Tahun 787 Masehi Jadi ini ada penolakan Kitab Dikatakan bahwa Kitab ini bukan kanon Ditolak Maka statusnya bukan kanon Dan Apokrif Gitu Mari kita perhatikan Apa isinya Ayat ke-18 Sekarang Yohanes sedang bergegas Ke Ephesus Oh Yohanes ke Ephesus Itu sangat Nyambung Sangat Apa namanya Sejalan dengan Detail Yang diinformasikan Dalam Perjanjian baru Yang kanon Bahwa Yohanes Itu dikirim Atau berangkat ke Ephesus Sama ya Berarti Yohanes sedang bergegas ke Ephesus Kemudian dia mendengar suara dari langit Kemudian berkata Yohanes Engkau akan memuliakan kuriosmu di Ephesus Nah Cukup jelas ya Yohanes Yohanes dihubungkan dengan Ephesus Oke Di ayat 97 nya Ini Yohanes lagi bercerita nih Jadi dengan Akunya adalah Yohanes Aku Kemudian Ketika aku melihat dia Yaitu Yesus menderita Aku gak tahan dengan penderitaannya Jadi Aku lari ke bukit Zaitun Aku menangisi Apa yang telah menimpa Yesus Kemudian Ini Yohanes berkata Ketika dia disalip pada hari Jumat Eh sama Detailnya hari Jumat Peristiwanya pada hari Jumat Sama Dengan Keterangan pada Kanon Kitab-kitab kanon perjanjian baru Sama Tadi sudah Yohanes dan Ephesus Sama Sekarang Peristiwa penyalipan pada hari Jumat Sama Kemudian Jam ke enam Ada detail yang sama lagi Kegelapan Menyelimuti seluruh bumi Sama lagi detailnya Ada ya Keterangan ini Di dalam Kanon Kitab-kitab kanon Perjanjian baru ada Kegelapan Menyelimuti seluruh bumi Ada Oke Kemudian Tiba-tiba Yohanes melihat Yesus Di tengah-tengah goa Nah Ini menarik Jadi Yohanes lari Ke bukit Zaitun Bersembunyi Di sebuah goa Menangis Nah Ketika begitu Dia melihat Yesus Lagi di depan dia Muncul di depan dia Berkata begini Yohanes Kepada orang banyak Di bawah Di Yerusalem Aku disalipkan Dan ditusuk Tapi Kepadamu Aku bicara Loh kenapa Yesus begitu Kenapa Yesus mengatakan bahwa Kepada orang banyak Itu adalah A Kepadamu Aku B Artinya Yang di bawah sana Itu Besar kemungkinannya Bukan Yesus Oke Terus Aku menaruh Kedalam pikiranmu Untuk naik ke gunung ini Agar engkau bisa mendengar Hal-hal yang Engkau harus pelajari Oke Sedang-sedang Lapannya Yesus menunjukkan Sebuah salib cahaya Yang berdiri tegak Sedang-sedangnya Perhatikan ini Ini bukan salib kayu Yang akan kamu lihat Nanti kamu-kamu turun Dan aku juga Bukan dia Yang ada di kayu salib Wah Menarik ini Menarik Ini kitab Bukan gnostik Tapi statusnya Apokrif Non-kanon Dan ada keterangan Seperti ini Dari Seorang bernama Yohanes Yang Sejalan dengan Dan memiliki detail Sejalan dengan Kitab-kita Perjanjian baru saat ini Yohanes dengan Efesus Ya kan Penyalipan itu terjadi Pada hari Jumat Ada kegelapan Jam ke enam Ada kegelapan Menutupi bumi Itu banyak detail yang sama Tapi ternyata disini berbeda Aku juga bukan dia Yang ada di kayu salib Katanya Yang sekarang tidak kamu lihat Tapi kamu hanya mendengar suaranya Jadi Menurut Yesus Yang berada di depan Yohanes Orang yang di kayu salib itu Kan Yohanes tidak lihat kan Karena dia lagi di atas gunung Tapi yang mendengar suaranya Itu bukan dia Itu bukan Yesus Katanya Yesus itu Aku dianggap sebagai Apa yang bukan diriku Katanya Nah Kemudian Nanti mereka akan Memanggilku Atau menyebutku Dengan sesuatu Yang keji Dan tidak layak Untukku Jadi Yesus tidak mau terima Terhadap penyebutan Apapun Yang dilakukan oleh Mereka yang Menyalipkan Yesus Yang meyakini Bahwa Yesus itu mati Di kayu salib Ya kan Itu Yesus tidak terima Disebut-sebut Sesuatu yang Menjadi dia keji Dan tidak layak Nah oke Kemudian di ayat satunya Dikatakan Aku ditikam Tapi aku tidak dipukul Bahkan Aku digantung Katanya aku digantung Kamu mendengar aku digantung Tapi aku tidak digantung Kamu dengar bahwa Darah mengalir dariku Tapi itu tidak mengalir Dan singkatnya Apa yang mereka katakan Tentangku Tidak menimpaku Tapi justru apa yang tidak Mereka katakan Itulah yang aku derita Apa maknanya Yang mereka katakan Tentang Yesus itu disalib Itu tidak terjadi Tapi apa yang tidak Mereka katakan Yaitu kejujuran Bahwa sebenarnya Yesus itu tidak disalib Itu justru yang diderita Fitahnya yang diderita oleh Yesus Dalam dokumen ini Menarik Jadi ini kitab Non-kanon Bukan Gnostik Tapi tidak diterima Oleh konsil Indonesia kedua Ternyata memberikan detail Seperti ini Sementara di depannya Atau penulis Kitab ini Itu memiliki detail Yang sejalan Dengan kitab-kitab Perjanjian baru saat ini Nah kemudian Dilanjutkan lagi apa Ini Yonas cerita nih Ketika bicara Kepadaku hal-hal ini Dan hal-hal yang lain Dia diangkat Dan tidak ada Seorang pun yang melihatnya Wow Saya ingat Surat Anissa Ayat 158 Bal Allah bernyatakan Rafa'ahullahu ilaih Allah telah mengangkatnya Kepada dirinya Duh Kok sama Oke Dan ketika aku turun Yaitu Yonas turun Aku menertawakan mereka semua Orang-orangnya tadi itu Yang katanya Yesus mati di kayu salib Itu ditertawakan Untuk mencemooh Karena dia Yaitu Yesus Tanah memberitahu aku Yaitu Yonas Hal-hal yang telah mereka katakan Tentang dirinya Wow Ini keren Ini keren Nah yang terakhir Dokumen Judulnya adalah Apokalipsis Petrus Atau disebut sebagai Wahyu Petrus Ya Kalau di Kitab Perjanjian baru Itu ada Apokalipsis Yonas Atau Wahyu Yonas Nah ini yang Petrus Ya Kalau kita cek dalam 12 murid Atau para murid Yesus menurut Catatan Kristiani Petrus ini sebagai Kepalanya lah Sebagai ketuanya Gitu Dari semua Dari para murid yang lain Diperkirakan ditulis pada abad Ketiga sampai keempat Masehi Status naskah Yunaninya Itu menurut Muratori Nah ini Ini Menarik ini Kanon muratori Menyatakan Kanon muratori itu Dokumen pada abad Eh pada tahun 170 sampai 200 Masehi Perkiraan dokumennya Pada kanon muratori Kitab ini dinyatakan Sebagai kanon Berarti masuk ke dalam Kelompok kitab-kitab Perjanjian baru Menurut kanon muratori Menurut salah satu Bapak gereja Klemes Aleksandrus Atau Klemen of Alexandria Yang wafat tahun 215 Masehi Ini awal loh Sangat awal ini Juga dinyatakan Sebagai kanon Baru kemudian Eusebius Pampilo Silahkan Nah ini menarik Ya para sahabat Dokumen terakhir Yang ditunjukkan oleh Alfadil Ustadz Kamaruddin Yakni wahyu Atau surat Daripada Petrus Itu pernah Dinyatakan Sebagai kitab kanon Artinya apa Kitab itu Pernah dianggap Sebagai kitab suci Oleh para uskup-uskup Tadi sudah disebutkan Dua Yang menyatakan Kitab itu kanon Tetapi dikeluarkan Karena ya mungkin Membicarakan tentang fakta Dan fakta itu Bertentangan Dengan doktrin Yang orang Kristen Fahami Afan Tafadil Ustadz Kamaruddin Siap Siap Jazakallah Pak Golian Jadi Barulah kemudian Eusebius Pampilo Yang wafat Mohon maaf Mohon maaf Ini saya baru bisa Nyambung pakai Apa namanya Laptop Dari tadi Saya gak kelihatan Tulisannya Ini sekarang baru kelihatan Masya Allah Gak apa-apa Ustadz Gak apa-apa Ya jadi Kitab Wahyu Petrus Ini Itu Dinyatakan Sebagai bukan kanon Oleh Eusebius Jadi Clement of Alexandria Dinyatakan sebagai kanon Tapi Eusebius Dinyatakan sebagai Bukan kanon Nah Ada Yang menarik ini Ada naskah Bahasa Arab Dari kitab ini Yang judulnya adalah Ru'ia Butrus Ya sama saja ya Sebenarnya Apokalipsis Petrus Sama dengan Ru'ia Butrus Sama dengan Revelation of Peter Kalau dalam bahasa Inggris Kalau dalam bahasa Inggris Sebenarnya bukan Wahyu Petrus Sebenarnya Tapi penglihatan Ya bolehlah Dianggap sebagai wahyu Bolehlah Tapi intinya Sebenarnya penglihatan Petrus Nah Itu Sebagai catatan saja Bahwa Naskahnya ada Lebih dari 100 Dan Kontennya Yang dalam bahasa Arab ya Lebih banyak daripada Naskah Yudani Oke Itu hanya sebagai catatan saja Nah Kita Dalam Buku Sebuah buku Judulnya Trajectories Through Early Christianity Atau dalam bahasa Indonesia Lintasan melalui Kekristenan awal Buku ini Diterbitkan tahun 71 Penulisnya adalah Profesor James Robinson Dan Profesor Helmut Koster Ya Dalam Buku tersebut Dalam Karya tersebut Ada sebuah bagian Yang Judulnya adalah Kerigma And History Of The New Testament Atau Kalau diterjemahkan Pewartaan Dan Sejarah Dari Perjanjian Baru Nah Profesor Robinson Mengutip Kitab ini Kitab Apokalipsis Petrus Atau Wahyu Wahyu Petrus ini Seperti apa isinya? Seperti ini Oke Jadi ini Petrus ya Petrus yang bercerita ini Ketika dia melakukan hal-hal itu Aku melihat dia tampaknya ditangkap oleh mereka Aku berkata Apa yang aku lihat? Ya kurios Bahwa engkau sendiri yang mereka ambil Dan bahwa engkau berusaha meraihku Atau siapakah ini yang gembira dan tawa di atas pohon? Atau apakah itu orang lain yang kaki dan tangannya mereka siksa? Sang Juru Selamat berkata kepadaku Ini menarik Dia yang kamu lihat di pohon gembira dan tertawa Ini adalah Yesus yang hidup Tapi yang tangan dan kakinya dipaku bagian dagingnya Yang merupakan pengganti untuk dipermalukan Yang muncul dalam rupa dirinya Tapi lihatlah dia dan aku Nah Kita berhenti sebentar Kalimat yang merupakan pengganti untuk dipermalukan Itu sudah muncul Atau makna itu Atau konsep itu sudah muncul berkali-kali loh Dalam dokumen-dokumen ini Yuga Leon Barnabas menyatakan ada pengganti Ada orang lain Kemudian sebelum ini tadi apa namanya Praksis Yohanes Kisah Yohanes Juga menyatakan ada orang lain Yang sebagai pengganti Yesus Ya kan Sekarang ini muncul lagi Jadi Pada 300 tahun pertama 300 tahun 400 tahun pertama Kristiani itu tidak mutlak loh Tidak merupakan suatu peristiwa mutlak Bahwa Yesus itu betul-betul mati di kayu salib Itu tidak mutlak Karena ada banyak detail seperti ini Oke Lanjut Petrus berkata lagi Tetapi aku ketika aku telah melihat Aku berkata Kurios Tidak ada yang melihat engkau Mari kita lari di tempat ini Loh Yesus Tidak diketahui oleh orang-orang Bahwa dia ada di situ Diajak lari oleh Petrus Nah Kemudian Aku melihat seseorang yang akan menghampiri kami Menyerupai dia Loh Kan Menarik ini Menyerupai dia siapa Yesus Bahkan dia yang sedang tertawa di atas pohon Dan Dia dipenuhi dengan roh kudus Dan dia adalah calang juru selamat Dan banyak malekat Muncul lagi kata malekat ini Nyambung dengan Pernyataan dari Gospel Barnabas Atau Yugalin Barnabas Ada banyak malekat Kemudian Petrus bercerita lagi Dia Yesus berkata kepadaku Jadilah kuat Jadilah kuat Karena kau adalah orang yang Diberikan misteri-misteri ini Untuk memahami melalui wahyu Bahwa Apa? Bahwa apa? Bahwa dia yang mereka salib Adalah Satu Anak yang sulung Dua Rumahnya para iblis Tiga Bejana batu dimana mereka Yaitu para iblis Tinggal Kita berhenti sebentar Apakah mungkin Yesus itu adalah Sosok yang disebut sebagai Rumahnya para iblis Atau Bejana batu dimana Para iblis itu tinggal Kan gak mungkin Berarti ada orang lain Ini yang dibicarakan Nah Yesus berkata lagi Kepada Petrus Tetapi dia yang berdiri Dekatnya Didekat si anak sulung Rumah para iblis tadi Yang disalib tadi Adalah Sang juru selamat Yang hidup Yang mereka tangkap Dan mereka lepaskan Kita stop sebentar Dalam Kitab-kitab Perjanjian baru Ada disebutkan Dua orang Yesus Satu Yesus ini Yesus Kristus Satu lagi Yesus Barabas Dan ketika Dalam detail itu Ada disebutkan Mengenai Dalam pada saat Pada saat Apa namanya Penghukuman Apa Pernyataan Dihukum Diminta Siapa yang mau dilepas Nah Yang diminta Dilepas adalah Yesus Barabas Jadi ada seorang Yesus yang dilepas Dalam Kitab ini Dinyatakan Mereka tangkap Dan mereka lepaskan Siapa itu Dirinya Yesus Kristus ini Beri dengan gembira Melihat mereka yang melakukan Kekerasan padanya Sementara mereka sendiri Terbagi diantara mereka sendiri Stop Kita berhenti Kalimat Sementara Mereka terbagi Diantara mereka sendiri Itu persis Maknanya Persis sama Dengan Surah Anissa Ayat 157 Ketika Dinyatakan bahwa Mereka yang Mengikuti Persangkaan itu Hanya Mengira-ngira Saja Hanya Menebak-nebak Saja Mereka pun Gak yakin Dengan semua itu Jadi dengan kata lain Mereka pun Beda-beda pendapat Tapi yang mereka lepaskan Adalah tubuh tak berwujudku Nah ini Ini adalah pernyataan dari Kitab Yang berjudul Yugalion Eh sorry Apokalipsis Petros Atau Wahyu Petros Jadi Dari Beberapa dokumen tersebut Itu Satu Ada satu hal yang sangat menarik Yang perlu kita Apa ya istilahnya Kita pikirkan bersama Atau kita renungkan sama-sama Mungkin kita bisa Studi lebih dalam Atau kita bisa riset lebih dalam Gitu ya Tapi pada intinya Semuanya menunjukkan bahwa Klaim Atau pernyataan Tentang Sosok Yesus Di salib Di kayu Di salib Di mati di kayu salib Itu bukanlah sesuatu hal yang 100% Absolut Mutlak Fakta yang tidak terbantahkan Bukan Kenapa? Karena ternyata banyak sekali Narasi-narasi Yang Bertentangan dengan itu Yang berada pada dokumen-dokumen Yang Patut dipertimbangkan Atau patut Di Apa namanya Ditelaah kembali Bukan dokumen-dokumen sampah lah Istilahnya begitu Nah itu yang perlu kita Kita pikirkan Makanya saya sekajar sunyusun Dari mulai Yugalion Barnabas Yang paling kontroversial Sampai ke Apokalipsis Petrus Yang Justru Diterima Oleh Kanon Moratori Dan diterima oleh Kanonnya Klement of Alexandria Nah ini Yang ingin saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Akuan kasih Ron Kabiron Kalau Banyak kekeliruan Dalam penyampaiannya Atau dalam data-datanya Silahkan Jika ada nanti Kemudian hari ada yang ingin Mengkoreksi Boleh disampaikan Apa yang perlu dikoreksi Dari materi tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah Ustadz Kamarudin Sudah memaparkan Fakta berdasarkan data Yang ada Dan yang tentunya Kredibel tentang penyalipan Dari yang paling kontroversi Yakni Gospel of Banabas Yang ditulis Manuskripnya ditulis Dalam bahasa Latin Tapi terindikasi Bahwa manuskrip Yang ditemukan Di dalam Gospel Banabas Itu adalah manuskrip salinan Yang disalin Dari bahasa Yunani Koine sebelumnya Terus sampai finalnya Yakni Aposkolis Apokalipsis Petros Yang dimana Kitab itu Para sahabat Pernah dikanon Oleh bapak-bapak gereja Jadi pernah dikanon Itu masuk ke dalam Sebuah Himpunan Biblos Lalu dianggap sebagai Kitab suci Terus dikeluarkan lagi Karena Ternyata isinya itu Bertentangan dengan Keimanan Soteriologi Tentang penyalipan Tuhan Anak yang diimani oleh Sahabat-sahabat kita Kristiani Jadi Disini kita bisa berpikir Para sahabat Kenapa Para bapak-bapak gereja Para gereja itu Menyembunyikan Yang namanya Kitab-kitab yang ada Lalu diapokrifakan Nah Ini Banyak orang Kristian Yang berbohong Bahwa arti dari Apokrifa itu adalah Gospel palsu Sebenarnya tidak Kalau kita belajar Arti dari Apokrifa Baik secara Etimologi Maupun Terminologi Yakni itu adalah Injil-injil Atau gospel-gospel Yang disembunyikan Dari halaya umum Tadi Tadi alhamdulillah Alhamdulillah Al-Fadil Ustadz Kamaruddin Sudah menyusun Fakta-fakta yang termaktub Di dalam Injil Apokrifa Dengan Data yang sangat Kredibel Bahkan itu Apa ya Kurun waktu naskahnya itu Bersamaan dengan Gospel-gospel Yang lainnya Yang masuk kanan Yakni ada Matthius Markus Lukas Dan Yoneh Nah Kalau penyalipan ini Terkuat faktanya Ternyata bahwa Yesus itu Benar-benar Tidak mati Di palang salib Maka gugurlah Iman para sahabat Kita kristiani Oleh karena itu Allah menegaskan Wakolihim Inna kotal Namasihai Sabnu Mariam Rasulullah Wama kotaluhu Wama salabuhu Walakin subiyalahum Ketika mereka berkata Bahwa Isa Rasulullah itu Telah dibunuh Telah disalibkan No 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 Kamu itu tidak membunuhnya Dan tidak pula Menyalibnya Tetapi Apa yang seperti itu Seolah-olah Ditampakkan oleh Allah Ta'ala Nah ini juga sudah ada Bang Bonar Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Bang Bonar Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Lanjut abang Lanjut Oke Selanjutnya untuk Pembicara kedua Saya kasih Al-Fadhil Habib Ahmad Wakit Biar beliau menjelaskan Dalam perspektif Al-Quran Tafadol Habib Saya berterima kasih sekali Ya bisa kedatangan Habib Ahmad Wakit Merupakan suatu Kehormatan Bagi hamba sendiri Tafadol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ternyata tadi sudah dikupas habis Sama Ustad Komarudin Sudah selesai Ya itulah perspektifnya Cuman yang saya ingin tegaskan Mungkin saya nanti akan menambah sedikit Dari ayat 57 Itu Ada bagian ayat Yang mengatakan Malahum bihi min ilmin Illati ba'adbon Disini yang perlu digarisbawahi Jadi mereka itu adalah Sebenarnya cuma duga-menduga Kata-kata duga-menduga ini Kalau kita mau lihat Kita tarik mundur Islam ini sebetulnya Menjawab dari Penyelewengan-penyelewengan Agama-agama sebelumnya Itulah Rasulullah Dikirim karena itu Penyelewengan-penyelewengan ini Yang telah dilakukan Oleh agama-agama sebelumnya Baik itu masalah penyalipan Baik itu masalah trinitas Rasulullah dikirim Untuk memperbaiki ini Inilah kritik-kritik Dan ternyata apa yang dikritik oleh Islam Itu sebetulnya sudah ada Sudah dibicarakan sebelumnya Mereka sendiri yang membicarakan Jadi Islam ini adalah Mempertegas apa yang telah terjadi Selanjutnya Supaya nanti Saya gak tahu disini ada Orang-orang Kristen atau tidak ya Saya ingin sedikit menambahkan aja Karena apa yang saya akan bahas Ini ternyata sudah Sudah dikupas habis tadi Oleh Ustadz Komarudin Habis sudah Pertama kitab-kitab yang dibeberkan Oleh Ustadz Komarudin itu Apakah kitab-kitab itu Sebagai kitab-kitab yang rajek Artinya Dipercaya gak sama mereka Satu itu Kedua Kalau kita melihat ya Mungkin ini Goldian bisa bantu ya Tadi di Pertama itu ditulis ada Io Angelion Io Angelion itu bahasa Yunani Kalau tidak salah Berita gembira Betul ya Betul Sohe Ustadz Atau gospel kabar baik Berita gembira Io Angelion ini Yang Injil artinya Kemudian Bible Bible ini dari kata Byblos Byblos kalau tidak salah Artinya ada Nudes Catatan Jadi Injil sama Byblos Beda gak? Berbeda Dua diksi yang berbeda Dua diksi yang berbeda Ini gak perlu dipertegas lagi ya Lukas 1 ada itu mungkin Goldian bisa bantu Di Lukas 1 itu Kelihatan sekali Penjelasan apa itu Byblos Kedua Bisa dibuka Goldian? Lukas 1 Tafadol Ustadz Bisa masuk? Lukas 1 Bisa Pak Goldian? Bisa bisa Tafadol Afwan Sebentar Masih loading Teofilus yang mulia Ini kan surat Teofilus ini Kaisar Yunani Yang mulia Banyak orang-orang telah berusaha Menyusun suatu berita Tentang peristiwa-peristiwa Yang telah terjadi Di antara kita Seperti yang disampaikan Kepada kita Oleh mereka Yang diberi Yang dari semula Adalah Saksi mata Dan pelayanan firman Jelas sekali Karena itu Telah aku Menyelidiki Jadi Bebel ini adalah Hasil penyelidikan Hasil Investigasi Jadi Kalau kita Mau melihat Ayat-ayat Yang ada Di dalam Begitu banyak Seperti Kalau di tempat kita Hadis lah Ada hadis palsu Ada hadis sohe Ada hadis mutawadir Ada hadis Israeliat Bahkan Nah Jadi inilah Status kitab-kitab Di dalam Kristen Kita yang mau pegang Yang mana Karena dengan mudah aja Dia bilang Ini gak benar Ini yang palsu Tapi kalau Mereka kita suruh Tunjukkan mana Aslinya Kelapakan Pada gak bisa jawab Ya Jadi Peristiwa-peristiwa Yang dikatakan Tadi Ini ada juga Beberapa yang saya Garis bawai Ada tadi Perihal Penyamaran Yesus tadi Memang nama Yesus ini Keliatannya banyak kok Ada Yesus Dari Nazaret Ada Yesus Apa tadi Sebut Baraba Ada lagi Yesus Apa lagi Jadi memang Banyak sekali Nama-nama Yesus ini Oke Kita kembali Ke sejarah dulu Kalau kita Mau tarik lagi Sejarah Bahwa Pada zaman itu Yesus masuk Ke Yerusalem Sebelum peristiwa penyaliban Dibantu dengan Yusuf Arimatia Pada waktu itu Kekuasaan di tangan Romawi Pemerintahan Sementara orang Yahudi Pemimpin-pemimpin Yahudi Itulah mereka yang komplain Tentang Yesus Yang dikirim untuk Menangkap Yesus Tentunya adalah Polisi-polisi Romawi Yang mana Dalam tanda kutip Mereka tidak mengenal Mana yang Yesus Sehingga ada di dalam Satu bebel Saya lupa ayatnya Mungkin Pak Gerudian Itu pada waktu Penggebrakan Pintu yang dibuka Tentara-tentara Romawi itu Menanyakan Mana Yesus Yang dari Nazaret Dari statement itu Kita bisa mengambil Kesimpulan bahwa Yang menangkap Yesus sendiri itu Tidak mengetahui Tidak mengenal Mana Yesus Ya Ini yang Saya Bisa Tambahkan Tapi kalau Ngomong perspektif Tentang Penyalipan ini Ya tadi Sudah diunggah Habis tadi Oleh Ustadz Komarudin Ya itu sudah Enggak ada lagi Lainnya Ya itu Sudah Sama persis Perbedaan-perbedaan Yang sangat Menyolok Ini tadi Ada Iya dari kitab Wahyu Jadi saya sendiri Terus terang Tidak begitu Menguasai Tentang ini Tadi saya semula Mau membahas itu Tapi sudah Selesai Sudah terjawab Semua Mungkin ada yang lain Untuk berkomentar Goldian Silakan Tafadol Jazahullah Hoiron Katsiron Habib Ahmad Ya tadi Emang sudah Diulas habis Oleh Ustadz Komarudin Bagaimana Narasi Tentang penyalipan Yang dinarasikan Di dalam kitab-kitab Non-kanon Gnostik Bahkan Apokrifa Even kitab Yang pernah Masuk ke dalam Kanon Terus Dikeluarin Atau Dibuang Nah Mungkin saya Izin sedikit Share Jadi saya Kita juga punya Sedikit literasi Sebelum kita Bertransisi Kepada Bang Habonaran Yakni Literasi yang Menarasikan Tentang penyalipan Nah Nah Ini Ambil Di Sanhedrin 43A Para sahabat Jadi Sanhedrin Ini merupakan Institusi Institut Mahkamah Agama Orang Yahudi Dimana ketika Ada penjahat-penjahat Keagamaan Atau penjahat-penjahat Kemanusiaan Yang berkorelasi Dengan agama Itu akan Diadili oleh Sanhedrin Dan terus Pengadilan-pengadilannya Itu dimasukkan Di literasi Di dalam Talmud Yang nanti Ada sebuah Kitab yang disebut Sanhedrin Nah Menariknya Para sahabat Di dalam Sanhedrin 43A Sanhedrin ini Sebuah mahkamah Agama Yahudi Yesus itu Dinarasikan Matinya itu Dirajam Tidak Dinarasikan Matinya di Kayu salib Nah disini Dikatakan Yesus Nazareth After they Kill him By Stoning So jadi Yesus Nazareth Ini setelah Dia bunuh Menggunakan Stone Atau Dilempar batu Atau Dirajam Ya ini Yesus Nazareth Is going out To be Stone Because Because he Practices Soi Jadi Ada Perspektif Tersendiri Dari Literasi Yahudi Dan Literasi Para sahabat Kita Kristiani Kalau di Biblos Mereka Menegaskan Dengan Luas Dengan Besar Bahwa Yesus itu Adalah mati Disalip Karena Puncak Keimanannya Adalah Penyalipan Sedangkan Diliterasi Yahudi Mahkamah Pengadilan Agama Yahudi Itu Menegaskan Yesus itu Matinya Dirajam Atau Dibunuh Nah ini Yang salah Yang mana Literasi Yahudi Legitimasi Atau Pengungkapan Fakta Dari Sandedrin Atau Yang termaktub Di dalam Gospel Mereka Yesus ini Benar-benar Disalip Atau Yesus ini Matinya Dirajam Dilempar batu Nah Terus Itu Para sahabat Kristen Itu Jawab Ya Karena Dua Literasi Ini Juga Sama-sama Diakui Kredibilitas Terus Catatan Dari Sejarawan Kekristenan Profesor Doktor Barbara Thiering Biasa Langteolog Juga Kemarin Saya Cek Biodata Beliau Ini Para sahabat Di dalam Bukunya Bentar Bukunya Barbara Thiering Menulis Buku Jesus The Man Ya Barbara Thiering Ini Seorang Penelit Dinaskah Laut Mati Dan Sejarah Yesus Dia Juga Teolog S2 Di dalam Halaman 154 Dengan Tajuk Edit That File Disini Dikatakan Jesus Did not Die On The Cross He Recovered The Effect Of The Poison Was Helped To Escape From The Tomb By Friend And Stead With Them Until He Read From Where He Was Present In 64 Ini Yesus Itu Tidak Mati Di Palang Salib He Recovered The Effect Of The Poison Dia Berhasil Menyembuhkan Dirinya Dari Efek Racun Racun Yang Ada Di Paku Salib Terus Dibantu Beranjak Oleh Teman Temannya Dari Tom Dari Kuburan Dan Kembali Ke Roma Dengan Selamat Nah Itu Yang Dinarasikan Oleh Barbara Thiering Seorang Kristiani Dia Peneliti Nasihat Laut Mati Dan Sejarah Yesus Bahwa Yesus Itu Sejatinya Tidak Mati Di Kayu Salib Nah Ini Menariknya Ketika Saya Cek Di dalam Al-Quran Terjemahan Yusuf Ali Saya Buka Di dalam Anissa 157 Sabar Sabar Nah Ini Di dalam The Holy Quran Terjemahan Yusuf Ali Di dalam Surat Anissa Ayat 157 Itu Dikatakan Suatu Hal Yang Sangat Menarik Para Sahabat Nah Disini Dikatakan The They Said Dalam Kurung Inbos We Kill Chris Jesus The Son Of Mary The Apostle Of God Nah Ini Kalimat Pertama Ini Merupakan Bentuk Satir Kenapa Demikian Karena Orang Yahudi Itu Tidak Mempercayai Bahwa Yesus Itu Adalah Apostle Atau Rasul Daripada Allah Yahudi Orang Yahudi Dan Ramai Bilang Kami Telah Membunuh Christ The Son Of Mary The Apostle Of God Rasul Allah Dan Itu Bentuk Satir Dari Orang Yahudi Tapi Tapi Apa Yang Dikatakan Allah No 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 But They Kill Him Not Or Crucified Him But So It Was Made To Appear To Them And Those Who Diver Than Are Fools Of Dog Witness Dalam Kurang Shestan Knowledge But Only Conjur To Follow Of Surati They Kill Him Not Nah Yang Saya Garis Bawa Ini Di Sini Ya Tetapi Mereka Itu Tidak Membunuhnya Not Nor Crucified Him Kata Crucified Ini Kalau kita Cek Di Dalam Oxford Dictionary Itu Artinya Adalah Seorang Yang Mati Digantung Di Palang Salib Itu Arti Crucified Menurut Oxford Dictionary Nah Ketika Ada Seorang Yang Digantung Di Palang Salib Tetapi Dia Tidak Mati Itu Tidak Bisa Disebut Crucified Jadi Yusuf Ali Menuliskan Bahwa Jesus Son Of Mary Apostle Itu Tidak Dibunuh Mereka Dan Tidak Dibunuh Sampai Mati Di Palang Salib Ini Selaras Dengan Catatan Barberat Tiring Bahwa Jesus Itu Died Not Die On The Cross Jesus Itu Tidak Mati Di Palang Salib Nah Finish Nya Itu Emang Jesus Menurut Keimanan Kita Tidak Pernah Mati Di Atau Di Palang Salib Tapi Yesus Tidak Mati Terus Ada Yang Mengatakan Yesus Itu Diserupakan Itu Merupakan Hal Yang Hilafiah Tetapi Finalnya Yang Sangat Tidak Ada Pertentangan Di Dalamnya Bahwa Yesus Itu Tidak Mati Di Tangan Romawi Maupun Di Tangan Orang Yahudi Di Peristiwa Penyalipan Nah Cakrawala Kita Semakin Di Hebohkan Karena Data Data Itu Mengatakan Yesus Itu Sebenarnya Itu Tidak Pernah Mati Di Palang Salib Entah Ada Yang Mengatakan Diserupakan Sesuai Literasi Literasi Yang Al-Fadil Ustadz Kamaruddin Tadi Paparkan Dan Habib Ahmad Wahid Atau Yesus Itu Pernah Disalib Tapi Tidak Mati Seperti Yang Dikatakan Profesor Dr. Barbara Thiering Dan Al-Quran Terjemahan Yusuf Ali Mungkin Itu Dari Saya Sebelum Warahmat Wabarakatuh Saya Langsung Share Screen Bang Sudah Jadi Sekali Lagi Kami Perlu Sampaikan Bahwa Kajian Ini Bagian Dari Pembelaan Kami Untuk Membantah Tuduhan Kristen Yang Mengatakan Bahwa Allah Itu Bersalah Justru Hanya Karena Menyelamatkan Nabi Isa Dari Penyalipan Jadi Itu Hal Aneh Yang Diimani Oleh Kristen Dan Kemudian Saya Berusaha Untuk Kami Berusaha Untuk Membantah Jadi Allah Itu Tidak Bersalah Hanya Karena Menyelamatkan Nabi Isa Itu Yang Pertama Lalu Kemudian Yang Kedua Kajian Ini Juga Sekalikus Untuk Mengajak Teman Kristen Kembali Ke Hukum Terutama Hukum Tertinggi Yang Diajarkan Oleh Yesus Yang Kemudian Oleh Paulus Diganti Menjadi Hukum Pembunuhan Tuhan Jadi Mohon Izin Teman-teman Mari Kita Pelajari Tadi Bang Goldian Sudah Menyebut Bahwa Yesus Matinya Dirajam Atau Stoning Lalu Kemudian Saya Mau Membawa Data Baru Yaitu Dimanakah Yesus Itu Dibunuh Disalib Cross Atau Digantung Di Sebuah Pohon Nah Kalau Kita Baca Di Bibel Bibel Sendiri Kita Pakai Sebagai Dasar Disebutkan Ada Dua Tempat Pembunuhan Yang Pertama Yesus Diburuh Dengan Digantung Di Pohon Ada Di Kisah Para Rasul Ayat 5 NKJP New King James Pearson Itu Disebutkan The God Of Our Fathers Raised Jesus Whom You Murder By Hanging On A Tree Jadi Dia Dibunuh Dengan Cara Digantung Di Sebuah Pohon Kalau Kita Lihat Terjemahannya Di TB Disebutkan Bahwa God Nenek Moyang Kita Telah Membangkitkan Yesus Yang Kamu Gantungkan Pada Kayu Lalu Ada Tambahan Salib Jadi Dalam Rangka Supaya Ada Sinkronisasi Teman-teman LAI Menambahkan Kata Salib Sementara Kalau Kita Lihat Di NKJP Cross Nggak Ada Itu Yang Pertama Jadi Dia Digantung Di Sebuah Pohon Terus Kemudian Yang Kedua Dia Yesus Digantung Di Sebuah Di Salib Di Versi NKJP Kita Baca Ini Yang Cross Jadi Dia Itu Dibunuh Di Kayu Salib Ada Yang Mengatakan Bahwa Yesus Tidak Boleh Sembarang Bulu Tapi Harus Dibunuh Di Salib Sehingga Kemudian Kalungnya Itu Kalung Salib Bukan Kalung Pohon Tapi Kalung Salib Nah Lalu Kemudian Di TB Disebutkan Memang Dia Disalib Memang Ini Benar Tidak Apa Karena NKJP Menyebutkan Sebagai Cross Nah Kesimpulannya Apa Dari Sini Dua Fakta Ini Tidak Mungkin Dua Dua Benar Salah Satu Harus Ada Yang Salah Atau Dua Dua Itu Harus Salah Terus Kemudian Ada Seorang Peneliti Lagi Yang Menyebutkan Begini Yaitu Seorang Christian Scholar Beliau Menyebut Bahwa Jesus May not Have died On the Cross Christian Scholar Klaim Jadi Ini Terbitnya Tanggal 24 Jumri 2010 Kita Aksesnya Tanggal 8 Agustus 2021 Jadi Ini Baru Ya Teman Temannya Jadi Jesus May not Have died Nailed To the Cross Tidak Dipaku Disalib Because There is No Evidence Tidak Ada Bukti Bahwa Romawi Dulu Pernah Mencruci Prisoner 2000 Years Ago Jadi Orang Ini Masih Mengimani Bahwa Yesus Disalib Sorry Yesus Dibunuh Sebagai Penebus Tapi Dia Tidak Percaya Bahwa Yesus Dibunuh Disalib Nah Pertanyaannya Lalu Gimana Gitu Nah Ada Kemungkinan Besar Memang Beliau Menyukup Bahwa Dia itu Dibunuh Disalib Sebuah Kayu Lurus Seperti Yang Dimani Oleh Teman 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 Saksi Yahubah Jadi Kalau kita Baca Staurus Bentuknya Seperti Ini Seperti Seperti Yang Panjang Saja Nah Lalu Kemudian Kesimpulannya Begini Bapak Ibu Jadi Dimanakah Yesus Itu Dibunuh Di Stoning Dirajam Atau Disalib Atau Digantung Di Pohon Atau Dibunuh Di Stauros Ini kan Empat Hal Yang Berbeda Gitu Nah Silahkanlah Kalian Mengimani Apa Yang Ada Di Dalam Bidunya Tapi Jangan Salahkan Allah Karena Menyelamatkan Nabi Isha Terakhir Jika Memang Yesus Dibunuh Sebagai Tebusan Dosa Dosa Manusia Tapi Yesus Itu Tidak Berhasil Dibunuh Lalu Di Kedatangannya Yang Kedua Siapakah Yang Akan Membunuh Yesus Muslim Atau Kristen Sekali Lagi Jika Yesus Memang Harus Dibunuh Sebagai Penebus Dosa Dosa Tapi Dia Tidak Berhasil Dibunuh Maka Di akhir Jaman Pada Saat Yesus Datang Lagi Tidak Kira Siapakah Yang Akan Mengejar Yesus Untuk Membunuh Yesus Muslim Atau Kristen Saya Kira Demikian Pertanyaan Penting Untuk Teman Taman Kristen Matur Nuan Bang Goliad Bang Benar Itu PR Buat Para Sahabat Kita Teritunggal Cabang Nusantara Agar Menjawabnya Nah Inilah Yang dimaksud Saya bisa Tambahkan Sikit Tafadol Bib Jadi Kalau Komennya Pak Bonart Tadi Menarik Itu Memang Pada Waktu Itu Salib Ini Hukum Untuk Kriminalitas Itu Dilakukan Untuk Kriminalitas Sehingga Hukumannya Itu Disalib Dan Itu Sudah Kamen Dan Kalau Dalam Kasus Kasus Kita Lihat Yesus Bukan Bukan Seorang Kriminal Tapi Kenapa Dihukum Salib Ya Monggo Itu Aja Terima Kasih Oke Nah Inilah Yang dimaksud Oleh Allah Di Dalam Al-Quran Tadi Bang Boner Telah Mengutarakan Perspektif Lain Tentang Penyalipan Ternyata Di KGV Ditulis Bahwa Yesus Itu Di Pohon Bukan Di Palang Salib Nah Inilah Yang Dikatakan Al-Quran Di Surat Anissa Ayat 157 Pak Sahabat Saya Share Screen Agak Relaj Nah Disini Dikatakan Setelah Penolakan Bahwa Wakau Lihim Inna Kotal Namasih Isha Benuh Maryam Itu Beruk Satir Tadi Tar Buka Ayat Nah Ini Sesungguhnya Mereka Yang Berselisih Pendapat Tentang Pembunuhan Isha Selalu Dalam Keraguan Keraguan Yang Dibunuh Itu Mereka Benar-benar Tidak Tahu Siapa Yang Sebenarnya Dibunuh Itu Melainkan Mengikuti Prasangka Belaka Jadi Mereka Tidak Yakin Telah Membunuh Nah Itu Ada yang Mengatakan Di dalam Mahkamah Keagaman Yaudi Yesus Ini Matinya Dirajam Loh Terus Ada yang Mengatakan Di gospel Dicatet Loh Bahwa Yesus Itu Matinya Di palang salib Loh Terus Ada Lagi Literasi Dari Bangga Benaran Loh Yesus Itu Matinya Di Kayu Terus Ada Literasi Tadi Yang Disebutkan Entah Tadi Lupa Saya Yesus Itu Matinya Disini Loh Nah Inilah Maksud Al-Quran Bahwa Mereka Itu Ada Keraguan Di Dalamnya Yesus Ini Dibunuh Dimana Dibunuh Atau Enggak Sih Karena Ada Literasi Literasi Yang Menunjukkan Dan Perspektif Berbeda Yang Menegaskan Bahwa Yesus Ini Benar-benar Mati Dimana Itu Yang Merupakan Sebuah Entry Point Yang Sangat Penting Yang Perlu Kita Paham Ya Para Sahabat Nah Terus Apa Yang Saya Ingin Tambahkan Oh Ya Bahkan Pontius Pilatus Itu Masih Ragu Apakah Benar Ini Yesus Ini Mati Itu Para Sahabat Bisa Cek Itu Ada Di Tiga Injil Sinoptik Keraguan Pontius Pilatus Bahwa Yesus Ini Sebenarnya Benar-benar Mati Atau Tidak Jadi Emang Benar Bahwa Orang Yang Ada Di Peristiwa Itu Yaudi Maupun Romawi Itu Ada Keraguan Di Dalam Tentang Peristiwa Penyalipan Yesus Kristus Itu Karena Literasinya Sangat Banyak Dan Sangat Berbeda Sekali Dan Tentunya Literasi Yang Kredibel Yang Bisa Kita Akui Kevalitannya Ini Juga Sudah Ada Bang Dewa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bang Maha Dewa Kecil Bang Dewa Suaranya Tumben Ini Sudah Besar Tafadol Bang Dewa Kita Bahas Tentang Penyalipan Yesus Dan Ini Sudah Sejam Monggo Bang Dewa Dewa Tidak Punya Ini Tidak Punya Apa Namanya Referensi Mengenai Soal Penyaliban Ini Tetapi Dewa Pernah Membaca Satu Buku Karya Siapa Bukunya Dewa Lupa Nanti Dewa Cek Lagi Bahwa Memang Peristiwa Penyaliban Itu Memang Ada Tetapi Bukan Yesus Yang Disali Pada Saat Itu Kenapa Orang-orang Israel Itu Merasa Ketakutan Dengan Keberadaan Yesus Karena Pengikutnya Makin Banyak Yesus Karena Tidak Ditemukan Sama Sekali Yang Namanya Kesalahan Dari Yesus Akhirnya Tentara Israel Bekerjasama Dengan Tentara Yunani Sama Romawi Untuk Menangkap Dan Membunuh Yesus Nah Pada Saat Itu Ketika Ketika Tentara Romawi Dan Tentara Yunani Hendak Menangkap Yesus Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Mengenal Wajah Yesus Yang Sebenarnya Itu Seperti Apa Karena Zaman Dulu Tidak Ada WA Tidak Ada Foto Tidak Ada Lukisan Tidak Potret Dan Lain Sebagainya Mereka Hanya Diberitahu Ciri-cirinya Ciri-ciri Yesus Itu Seperti Ini 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 Dan Pada Saat Mereka Mau Menangkap Yesus Menyebar Seluruh Seluruh Tentara Pasukan Israel Yunani Dengan Romawi Menyebar Mencari Yesus Ketika Mereka Menyebar Ada Dua Orang Tentara Dari Tentara Romawi Melihat Ada Seorang Pemuda Yang Sedang Mandi Di Sungai Pemuda Itu Tidak Mengenakan Baju Sama Sekali Berkulit Kemerah Merahan Persis Apa Yang Digambarkan Ciri-cirinya Itu Seperti Yesus Dan Kemudian Karena Mereka Takut Karena Mereka Hanya Hanya Dua Orang Takut Untuk Menangkap Yesus Akhirnya Kedua Tentara Itu Menemui Komandannya Untuk Menangkap Yesus Bahwa Dia Melihat Seorang Yang Sedang Mandi Ciri-cirinya Persis Sama Tentara Israel Romawi Dan Yunani Pun Dikerahkan Ke Sungai Itu Tetapi Ternyata Yesus Orang Yang Sedang Mandi Sudah Tidak Ada Di Tempat Nah Singkat Cerita Ketika Terjadi Penangkapan Itu Mereka Itu Pun Tidak Tau Wajah Yesus Yang Sebenarnya Itu Seperti Apa Akhirnya Mereka Salah Menangkap Salah Menangkap Ternyata Yang Ditangkap Itu Bukan Yesus Melainkan Sesuai Dengan Apa Yang Allah Firmankan Di Dalam Al-Quran Orang Yang Diserupakan Dengan Yesus Dan Pada Saat Terjadi Penyaliban Itu Semua Orang Menyangka Itu Adalah Yesus Padahal Ternyata Bukan Yesus Bahkan Ada Salah Satu Orang Yang Mengenal Wajah Yesus Yang Sebenarnya Sampai Dia Pun Melakukan Komplen Ini Bukan Yesus Yesus Yang Kami Kenal Nabi Isa Yang Kami Kenal Itu Wajahnya Bukan Dia Tinggi Besar Tinggi Besar Gagah Ganteng Berkulit Bersih Kemerah Merahan Nah Ini Siapa Ini Rambut Gondrong Budukan Panuan Burikan Ini Bukan Nabi Isa Bukan Tetapi Karena Ngotot Mereka Mereka Sepakat Bahwa Itu Nabi Isa Dan Mereka Menyaliban Ternyata Itu Bukan Dan Peristiwa Penyaliban Itu Memang Ada Cuma Sayangnya Pada Saat Itu Ketika Ayat Al-Quran Itu Turun Tidak Ada Satu Orang Sahabat Yang Menanyakan Ya Rasul Siapa Orang Yang Disalibkan Pada Saat Itu Tidak Ada Yang Menanyakan Itu Tidak Ada Yang Menanyakan Jadi Memang Kita Tidak Mengetahu Siapa Yang Disalib Apakah Itu Yudas Iskariot Ataukah Itu Murid Yesus Yang Paling Muda Kita Al-Nabi Sawab Kita Tidak Tahu Tetapi Jawaban Allah Kita Sangat Puas Bahwa Nabi Salih Salam Itu Tidak Mati Dibunuh Tidak Mati Disalib Melainkan Yang Dibunuh Dan Disalib Pada Orang Yang Kami Serupakan Dengan Yesus Itu Jawaban Umat Muslim Sangat Puas Disitu Dan Ketika Kita Bertanya Kepada Umat Kristen Mana Yang Lebih Kita Pegang Apakah Sejarah Itu Pasti Terjadi Kontradiksi Manipulasi Kata-kata Penambahan Kata-kata Pengurangan Kata-kata Dan Lain Sebagainya Tetapi Pirman Apakah Pirman Itu Akan Melakukan Kesalahan Masa Allah Subhanahu Wattelah Melakukan Kesalahan Tidak Mungkin Tidak Mungkin Allah Subhanahu Wattelah Melakukan Kesalahan Kan Begitu Baik Itu Aja Dari Dewa Terima 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 Melengkapi Diskursus Kita Pada Sore-sore Yang Rikris Sedap Ini Menjelang Maghrib Dan Tentunya Dengan Sumber Yang Ada Dan Valid Nah Mungkin Para sahabat Kajian Ini Rencana Hamba Buat Sebagai Kajian Tematik Dan Mungkin Kita Akan Mengumpulkan Literasi Dan Fakta Yang Ada Mengenai Kajian Ini Dan Tentunya Kita Akan Paparkan Kembali Sebagai Bentuk Edukasi Kita Pertanggung Jawaban Etis Kita Untuk Menyampaikan Ilmu Dan Tentunya Terus Mencari Ilmu Setelah Mencari Ilmu Itu Kita Share Agar Kita Mendapat Ilmu Jariah Karena Kota Rasulullah Itu Setiap Jiwa-jiwa Atau Insani-insani Muslim Itu Wajib Mencari Ilmu Dan Para sahabat Jangan Sampai Lelah Untuk Terus Mencari Ilmu Karena Ilmu Itu Adalah Investasi Kita Pahala Kita Nanti Di Dunia Dan Di Akhirat Dan Insya Allah Akan Meriwat Serta Membalas Effort Yang Kita Keluarkan Untuk Mencari Ilmu Para Sahabat Dan Saya Teringat Kata Rom Topati Masang Pernah Mengatakan Setiap Orang Adalah Guru Setiap Buku Adalah Ilmu Setiap Tempat Adalah Sekolah Dan Setiap Pengalaman Adalah Pembelajaran Dan Tadi Sangat Menarik Sekali Apa Yang Disampaikan Oleh Semua Narasumber Ternyata Al-Quran Kalemullah Benar Bahwa Mereka Semua Itu Masih Dalam Teraguan Entah Apa Yang Mereka Lakukan Itu Mereka Masih Bingung Apakah Benar Mungkin Saya Mohon Izin Tutup Kajian Kita Pada Sore Hari Ini Terima Kasih Untuk Narasumber Yang Sudah Hadir Ilmunya Bermanfaat Sekali Bagi Kita Terima 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 Kasih Semuanya Assalamualaikum Assalamualaikum